Salahku salah sahiji gedung Anuboga Sajara, gedung sate jadi salah sahiji pangjujukan wisata, dina pereh panjang kiwari. Dihadapin gedung sate Bandung, sawatara warga bohti kota Bandung, bohti seluaren kota Bandung di Palotret. Bikin ngamang paatkan waktu pereh jengkula warga. Di Palotret, harapin gedung sate Bandung jadi salah sahiji kagiatan warga, dina ngamang paatkan pereh panjang kiwari jengkula warga. Kawasan dilakonan ku jajang jengkula wargana, anu ngadeg-deg di Cirenyi Kabupaten Bandung. Arulin diharapin gedung sate mengerupa pilihan pikin pakansi, anu tekudu ngeluarkan waragat gede, tur ngawanokin sejarah kabar unak. Berhubung dengan cara riburan ya, lebih murah kalau kesini, kalau banyak itu gak banyak makan biaya gitu, diirir gitu. Gedung sate juga bersejarah mungkin ya pak ya? Iya, gedung bersejarah, jadi pembangunan jaman belakang dari dulu. Kalian ngajarin anak-anak gitu mungkin pak ya? Iya, anak-anak, tentang sejarah-sejarah Indonesia, gimana gitu. Samalah wisatawan anu ngahaja di Palotret di harapin gedung sate, rea anu ngadeg-deg di salwarun Pulau Jawa. Upamanabai Nurholijah anu ngadeg-deg di Medan. Dirina anu mangerupa guru sejarah, ngahaja ngadeg-deg ke kota Bandung, bikin wisata sejarah ke gedung sate, turta Museum Asia Afrika. Dirina udah ngerasa kajojo pakansi di kota Bandung, turmi harap kota Bandung bisa lewi bersih jengtuman inah. Sama siapa aja bu ke sini? Sama ini keluarga, sama suami. Gimana nih bu setelah melihat, mungkin salah satunya gedung sate sekarang ini gimana? Setelah saya lihat gedung sate, seperti yang saya tahu dari pelajaran atau dari informasi yang lain, memang cukup menesankan kota Bandungnya. Dari dehna warga Bandung Ogekarasa, lantaran petugas anunga jaga keamanan di Sabuderen Gedung Sate, teasa-asa mantuan wisatawan pikin di Palau Tret. Budi Hartati, Bandung TV